Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi Rekan-rekan Pasar tradisional PD Tohaga Sika Bupaten Bogor Barangkali saatnya kita Untuk berbicara Untuk memperjuangkan Bahwa hasrat keinginan kita Untuk menjaga Bahwa kelangsungan pasar Harus dari kita Jangan ditentukan oleh orang lain Nah justru itu Demi kelangsungan pasar Keberadaan pasar Kebetulan Udah pada saatnya Pada 2018 Kabupaten Bogor Akan mengadakan pemilihan Umum tingkat daerah Yaitu pemilihan Bupati Kabupaten Bogor Justru itu mari Kita masyarakat pasar Sekabupaten Bogor Sekabupaten Bogor Terutama PD Pasar Tohaga Yang bernaung di bawah PD Pasar Tohaga Untuk menyatukan visi Menyatukan misi Untuk menyatukan kekuatan Menjaring Bupati yang bisa Untuk menjaga Keutuhan pasar kita Menjaga Kepentingan kita Maka dari itu Kebetulan Di sebelah saya Sudah ada Rekan yang ahli Di bidangnya Untuk perjuangan Masyarakat Barangkali Ada pendapat yang Bisa membangkitkan semangat Untuk kita Rekan-rekan Pasar Tohaga Sekebupaten Bogor Silahkan Saudara Adel Salam Pedagang Pasar Tradisional Saya sepakat sekali Dengan statement Dari Pak Iwan tadi Memang betul Menjelang Pemilihan Bupati Kabupaten Bogor 2018 Yang akan datang Pedagang Pasar Tradisional Harus mampu Memanfaatkan Momentum Yang akan datang Tersebut Untuk Betul-betul Jeli Cerdas Dan bijaksana Dalam menentukan Siapa-siapa Yang akan Memimpin Kabupaten Bogor Di masa akan datang Menurut saya Karena ini Menyangkut Pedagang Pasar Tradisional Maka kita Harus mampu Memilih Calon pemimpin Yang betul-betul Berkomitmen Lahir dan batin Lillahi ta'ala Dunia akhirat Untuk menjaga Dan melindungi Eksistensi Pedagang Pasar Tradisional Terutama Di wilayah Kabupaten Bogor Karena Sebagaimana kita Ketahui Bahwa Pasar Tradisional Berikut pedagang Pasarnya Selama ini Selalu banyak sekali Mengalami ancaman Gangguan Hambatan Dan tantangan Yang kesemuanya Berujung kepada Matinya Eksistensi Pasar Tradisional Nah Untuk itu Ini merupakan Momentum yang sangat Tepat bagi kita semua Kita kalau perlu Membuat komitmen Hitam di atas putih Dengan calon Yang kita yakini Berkomitmen Untuk melindungi Pasar Tradisional Jadi mari Kita satukan Suara kita Kita bulatkan Tekad kita Kita jaring Bersama-sama Secara cerdas Untuk memilih Pemimpin yang betul-betul Membelak Kepentingan Pasar Tradisional Jangan sampai Peluang Atau momentum Kita lewatkan Karena walaupun bagaimana Pedagang pasar Tradisional ini Terutama di bawah Naungan Tohaga Belum lagi Pedagang-pedagang pasar Yang Dalam tanda kutip Yang tidak resmi Itu bisa menjadi Ladang basah Untuk mendulang suara Calon Jangan sampai Janji-janji mereka Itu hanya Janji-janji manis Yang nantinya Sulit Untuk diwujudkan Apalagi kita tagih Nah untuk itu Kita harus ada Perbuatan hukum Yang kita buat Entah itu hitam Di atas putih Dan lain sebagainya Kita bisa galang Kekuatan seluruh Pedagang pasar Tradisional Dan ketika nanti Dia duduk Lalu dia ingkar Kita bisa melakukan Berbagai upaya Mulai dari upaya Non litigasi Sampai ke litigasi Yang penting Dari sekarang Kita harus Bulatkan suara kita Kita pilih Kita jari Seperti kata Pak Iwan tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pedagang pasar tradisional Salam pasar tradisional Oke